Hai adonannya jadinya seperti ini udah jadi ya teman-teman ini dia minyak teman ini kita mau buat mie ayam jadi kita gunakan tepung kerigu setengah kilo telurnya satu dan gunakan air secukupnya kemudian diadonin ya seperti ini ini tangannya udah bersih ya teman-teman jadi langsung pakai tangan aja biar cepat api naman pamit kemudian jubil 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 selamat menikmati nah ini diulainya terus ya teman-teman sampai talis nanti airnya ditambah lagi sedikit air nah ini udah mau jadi ya teman-teman adonannya nah ini udah selesai ya teman-teman adonannya nah ini dia tampilannya teman-teman untuk menggiri adonan tepungnya yang mau dijadikan ini diambil sedikit-sedikit seperti ini kemudian dipipihkan supaya adanya agak lebar ya seperti itu tipis dibilih lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian pemutarnya dipindahkan ke tempat pemotongan minyak dimasukkan adonannya jadinya seperti ini sudah jadi ya teman-teman ini dia minyak nah ini lalu ini tepung beras sepemawar kita seluruhkan di sini supaya tidak lengket jadi dia ini jadung ini satu porsi ini satu porsi untuk mie ayam seperti ini lanjut lagi ya teman-teman kita pipihkan lagi adonannya sampai dikit adonan 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 nah teman-teman jadi kalau teman-teman yang mau coba silahkan coba ya teman-teman caranya gampang banget dan simple sekali jadi ini untuk satu porsinya jadi seperti ini dia ini sudah dilumuri pakai tepung beras ya supaya tidak lengket oke ya teman-teman sampai di sini dulu video kita hari ini makasih sudah nonton jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati